Trik supaya chat lo cepat dibalas! Sebelum dimulai, jangan lupa pastikan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya karena supaya apa? Supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku! Bagi beberapa cowok dan cewek, ngobrol sama gebetan itu memang gampang-gampang susah ya! Mungkin lebih sering susahnya ya daripada gampangnya, guys. Apalagi udah ngechat tapi dibalasnya lama banget. Ada yang padahal lagi online tapi chat lo tetap aja dikacangin atau bahkan nggak diladenin sama sekali alias dibaca doang. Ya, ada yang cuma dibaca tapi bukan koran, yaitu chat lo ke dia. Saat ini, chatting jadi salah satu cara PDKT paling umum dan penting sama gebetan. Tapi kadang pasti lo suka bingung. Harus kirim chat atau mancing chat kayak gimana sih biar doi mau ngebales? Apalagi buat kalian yang baru mau kenalan nih. Guys, mau kalian nyampah ngirimin PPP or PPP bertubi-tubi pun nggak bakalan mempan ketika lawan chat lo ngerasa bahwa chat lo itu bukan sesuatu yang menarik buat dia. Ataupun lawan chat lo itu memang nggak penasaran sama sekali sama chat lo. Ya gimana mau penasaran juga kalau lo ngechatnya PPP. Nah, penting nih buat kalian untuk mengetahui beberapa trik supaya si gebetan ngebales chat dari kalian. Langsung aja yuk, here we go! Dimulai dari trik yang pertama, chat dia dengan sebut namanya. Ya memang bukan cara yang spesial-spesial banget sih. Cuma kan nggak ada salahnya buat dicoba. Siapa tau ya kan, kali ini keberuntungan lagi berbaik hati sama lo. So, ya kalian bisa sebut namanya. Misalkan nama gebetan lo putri atau putra. Nah, lo bisa ngechat dia dengan cuma sebut namanya aja. Putri. Kenapa begitu? Karena dengan menyebut namanya, akan lebih terkesan berbeda guys. Rasanya tuh lebih beda. Lebih personal, lebih friendly, daripada lo cuma nyapa dia dengan sapaan umum seperti Hai, hello, hey. Siapa tau ya kan, tiba-tiba Doi ngebales chat lo dengan jawaban, Iya, kenapa? Iya, kenapa? Hmm, seneng nggak? Siapa tau juga kan, hari itu Doi lagi pingin berbahasa basi. Jadi, ya bolehlah dicoba. Dilanjut trik yang kedua, akhiri dengan tanda tanya. Kalau lo cuma ngechat, Hello, hi. Ya, seharusnya lo nggak usah banyak berharap lah ya, kalau chat lo cepat dibales. Karena bagi orang-orang yang sibuk, tentu aja chat modelan seperti itu bikin males. Kalau mau chat itu, ya langsung ke topik pembahasannya aja. Triknya adalah dengan mengawali chat pertama lo dengan kalimat tanya. Misalkan, contohnya, suka nonton film horror? Tanda tanya. Atau, hari Sabtu lo ada rencana nggak? Tanda tanya. Nggak menutup kemungkinan, dari situ lama-lama pembicaraan lo sama dia bisa jadi obrolan yang panjang. Hmm, seneng nggak? Dilanjut yang ketiga, hapus pesan yang sudah terkirim. Tau kan, di WhatsApp itu ada fitur hapus chat yang di mana bisa delete for me ataupun delete for everyone. Kalau delete for me itu, yang di mana lo hapus chat itu untuk diri lo sendiri, tapi lawan chat lo masih bisa ngeliat chat tersebut. Tapi kalau delete for everyone, itu akan menghapus chat antara lo sama dia. Yang di mana dia udah nggak bakal bisa ngeliat chatnya lagi. Sampai sini paham ya, guys? Kalian juga pasti udah tau lah ya. Nah, lo pake yang delete for everyone. Bayangin coba, siapa yang nggak penasaran dan nggak sebel ketika mengetahui ada chat, tetapi ternyata chatnya udah buru-buru dihapus begitu aja. Apalagi kalau lo udah hapus chatnya, bakalan ketauan dengan adanya notif ya. Nongol notifnya gitu. Kalau chatnya udah dihapus sama lo. Tenang aja, guys. Bukan berarti cara ini ngajarin kalian untuk membuat si Doi kesal ya. Tetapi lebih ngebuat si Doi jadi penasaran aja sih. Siapa tau dengan cara ini, si Doi jadi pengen tau, jadi penasaran setengah koit, terus akhirnya jadi membalas pancingan lo itu. Usahain ya, jangan terlalu lama ngapusnya. Supaya mengecilkan kemungkinan kalau dia udah ngebaca pesan lo tadi. Oh ya, mungkin bisa diterapin di mana aja sih selain di WhatsApp, bisa di Instagram, Facebook, dan lain-lain. Gimana enaknya kalian aja? Dilanjut yang keempat, chat dengan pertanyaan yang membingungkan. Kalian harus nyoba pancingan yang lebih kreatif nih, guys. Berikan pertanyaan yang seolah-olah benar, meskipun aslinya jelas salah. Meskipun aslinya jelas, kalau lo itu cuma halu, atau lo cuma ngarang. Misalkan contohnya, Eh, kemarin siang aku liat kamu di mal. Aku panggil kamu, tapi kamunya cuek banget, masa nggak mau nengok. Sombong, sedih banget ya aku dikacangin. Atau, Eh, kamu kuliah di Universitas Anu kan? Soalnya aku sering liat kamu di sana. Pantesan, kok liat kamu kayak nggak asing ya? Pengen negur sih, tapi malu. Atau, Eh, kamu itu adiknya si Jono ya? Atau, Eh, kamu mirip sama temen kecil aku dulu? Apa jangan-jangan kamu temen aku ya? Dan segala kepura-puraan lainnya. Oke, guys. Pertama, si target akan cenderung gemes banget sama chatlo. Karena jelas-jelas chatlo itu semuanya salah. Tapi sok gitu loh. Misalkan contohnya, yang lo bilang ketemu dia di mal. Padahal jelas-jelas kemarin siang dia tuh ada di kantor atau di kampus. Bukan seperti yang lo bilang. Lo katain sombong pula. Bisa jadi mereka nggak terima dan gemes ingin segera memberikan klarifikasinya ke lo. Hah? Aku kemarin nggak ke mal kok? Aku di kantor? Aku nggak sesombong itu juga kali? Kalau kamu sapa, aku pasti sapa balik. Mungkin yang kamu lihat itu salah orang kali ya? Dan bla 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 Dan bla 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 Dan bla 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 Nah, gimana? Kepancing kan? Lanjut, trik yang kelima. Libatkan pertanyaan yang berkaitan dengan lawan bicara lo. Orang biasanya cenderung peduli ketika menghadapi sesuatu yang berhubungan sama dirinya. Kalau nggak ada kaitannya, ya males banget. Misalnya, kalian bisa tanyain gini ke si doi. Eh, kamu nggak ngampus hari ini? Kamu nggak ke kantor hari ini? Kamu kok tumben nggak update story Instagram hari ini? Biasanya story kamu kan rame banget loh. Nah, dengan begitu, lawan chat lo akan terpancing buat ngebales. Trik yang keenam, kirimin foto. Perhatian, perhatian. Maksudnya bukan foto yang aneh-aneh ya. Tolong ya, jangan macem-macem. Kenapa harus trik kirim foto sih? Karena nggak menutup kemungkinan si doi bakal penasaran. Hmm, foto apa sih yang dia kirim? Hmm, foto apa ya yang dia kirim? Hmm, dia ngirimin foto apa ya? Nggak usah basa-basi pake kata-kata lagi. Langsung aja kirimin foto. Bisa kirimin gambar-gambar lucu, kata-kata mutiara, ataupun sebuah foto atau gambar yang sedikit membingungkan buat dia. Minimal si doi bakal ngebuka chat lo lah. Kalau udah ketauan buka chat, udah baca, biasanya ada orang yang ngerasa nggak enak kalau dia nggak ngebales. Siapa tahu doi ngebales dengan jawaban, ini maksudnya gimana ya? Apa nih? Haha, ini foto siapa? Nah, kena kan? Dilanjut yang ketujuh, minta saran dia. Sebagian orang, mau cewek, mau cowok, biasanya senang kalau dijadikan tempat curhat ataupun dimintai saran. Soalnya, hal ini bakal bikin dia ngerasa berguna dan dibutuhkan. Kalau lo udah agak sedikit kenal sama gebetan lo, bisa nih lo coba buat pura-pura curhat ke dia. Karena kalau untuk yang belum kenal sama sekali, rada aneh ya kalau tiba-tiba muncul terus mau curhat. Atau bisa juga pura-pura minta saran ke dia. Misalkan lo mau beli sesuatu, terus lo bingung mau milih bagusan yang mana ya. Nah, lo bisa speak-speak minta sarannya tuh. Atau kalau lo belum sama sekali kenal sama dia dan kebetulan lo sering lihat di sosmednya kalau dia itu hobi nonton misalnya. Lo bisa speak-speak nanya, boleh minta rekomen film komedi yang bagus nggak? Makasih. Siapa tahu chat lo direspon? Kedelapan, pura-pura salah kirim atau salah ketik. Guys, ternyata pura-pura salah kirim dan salah ketik itu nggak selamanya malu-maluin lo. Justru bisa dimanfaatkan. Coba deh, lo pura-pura ngirimin sesuatu chat ke dia. Apa aja pokoknya yang penting wajar dan normal? Kali aja guys, dengan pura-pura salah kirim lo itu bisa menjadi pembangkit si doi buat ngebales chat lo. Terus jadi merambat ke hal-hal lain. Siapa yang tahu kan? Atau, trik lainnya, lo bisa pura-pura salah ketik. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba ngirim chat yang salah ketik pula. Misalkan, ngetik apa kayak gitu? Sekali lagi, yang penting wajar dan normal. Kemungkinan besar, si doi pasti akan ngejawab chat lo dengan jawaban kenapa? Nah, kalau kejadiannya sesuai rencana, lo bisa balas dia dengan jawaban apanya yang kenapa? Oh ya ampun, tadi HP aku dimainin sama ponakan aku yang masih kecil. Jadinya, kepencet bisa jadi kayak gini, duh maaf ya. Aha! Trik ke sembilan, tanyakan sesuatu yang lumayan penting buat dia. Kalau misalkan lo liat story dia di Instagram, lo bisa pura-pura ngebales story dia dengan menanyakan, contohnya, sorry kamu abis makan coklat nggak sih soalnya ada yang nempel? Atau, itu di hidung kamu ada upil kering ya? Hehehe, hehehe, hehehe. Nah, terkadang, pancingan model kayak gini bisa ampuh loh guys. Soalnya, ini berhubungan sama dirinya si Doi. Doi bakal penasaran dan bertanya-tanya dalam hati, ah, abis makan coklat? Nempel. Apaan sih? Emang ada coklat ya di muka gue? So, ya, kepanikan ini kemudian bakal bikin si Doi penasaran dan nggak pake mikir lagi biasanya dia bakal langsung ngebales chat lo itu. Aha! Yang ke sepuluh, jangan banyak basah-basi. Percayalah guys, kalau kalian terlalu banyak menghabiskan waktu merangkai pesan basah-basi, percakapan kalian nggak akan bertahan lama. Malah bisa-bisa nggak direspon sama sekali. Karena, nggak ada orang yang akan tertarik sama chat yang basi, ngebosenin, dan terkadang malah kayak jelas-jelas lo udah tahu jawabannya pake nanya lagi. Jadi, daripada lo capek-capek ngetik pertanyaan seperti, boleh kenalan nggak? Hai, malam. Atau yang lebih parah lagi, hai, ini Sally ya? Ya ampun, udah jelas-jelas lo tahu namanya dia Sally. Pake nanya lagi. Aduh. Kenapa nggak lo coba dengan menanyakan pertanyaan yang lebih to the point, yang lebih berbobot, dan lebih informatif? Seperti contohnya, foto kamu bagus, itu di taman mana sih kalau boleh tahu, bagus banget ya? Atau, kalau lo tahu si Doi hobi kulineran, lo bisa ngechat dia dengan, suka wisata kuliner kan? Kamu harus coba kesini deh, makanannya enak-enak banget. Nah, dengan begitu, biasanya si Doi pasti bakal tertarik buat ngebales chat lo. Karena chat lo lumayan ada bobotnya lah, daripada cuma ngechat bahasa-basi nggak jelas. Yaudah guys, jadi itu aja beberapa trik yang mungkin bisa kamu coba. Untuk sukses atau tidaknya, nggak perlu berkecil hati, karena banyak faktor juga yang mempengaruhi ya. Yang paling penting kan kamu udah berani nyoba, dan udah berusaha juga. Daripada cuma diem aja nggak ngelakuin apa-apa. Kalau lo nyoba kan peluangnya lebih besar. Oh iya guys, kalau dibalas pun jangan terlalu ngarep berlebihan dulu ya. Ingat, karena yang dibalas baru pesan, bukan perasaan. Oke? So guys, itu aja video untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih sudah menonton. Take care of yourself and each other. Bye! Terima kasih sudah menonton.